oke jadi guys jika kalian mengalami masalah seperti ini pada google drive ketika ingin mendownload file ya ini karena terlalu banyak pengguna yang sedang mengakses file yang sama secara bersamaan jadi emang dari google nya itu melimit jumlah download pada file yang sama tersebut ya mungkin supaya menghemat cost mereka jadi mereka itu strateginya bukan melimit download speed nya tapi melimit download jumlah yang download ya jadi gitu bedanya sama drive-drive lainnya itu seperti itu jadi ketika kalian mengalami masalah seperti ini dulu itu ada cara mengatasinya yaitu dengan membuat cloning atau copy dari file tersebut dan kalian langsung download nah tapi sekarang gak bisa guys nah saya punya cara lain yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut jadi kalian disini tinggal klik aja url nya dan uc nya ini kalian ganti jadi open setelah seperti ini kalian coba tambahkan di drive anda jadi masuk ke drive kalian disini kalian taruh dimanapun itu terserah nah contoh ini ya filenya jadi ini file yang downloadnya itu ke limit gak bisa di download kita coba download dulu emm ini nah download quota exit for this file jadi kalian gak bisa download ini jadi cara mengatasi hal tersebut adalah kalian harus membuat suatu file baru atau kalian taruh file apapun itu ke dalam drive ini ya saya rekomendasikan bikin text aja ya karena ukurannya kecil coba kita bikin text dulu disini new text terus kalian drag and drop aja kesini supaya di upload nah disini kalian sudah punya 2 file dan kalian klik aja disini centang centang lalu kalian klik kanan dan download nah jika seperti ini google drive akan membuat zip dari kedua file tersebut dan ketika zipnya itu sudah selesai kalian bisa download file itu guys jadi gak akan ke limit lagi jadi ini emm suatu strategi baru ya yang belum di nerf oleh google kalau dulu itu udah di nerf dulu cuma bikin copy aja dan kalian bisa download sekarang gak bisa sekarang cara yang work itu ya seperti ini guys emm ini proses zipnya itu bukan memakan CPU atau internet kalian jadi ini di server sana jadi kita hanya tunggu saja sampai proses zipnya itu selesai dan kalian bisa download untuk prosesing zip disini durasinya itu bergantung ukuran file kalian semakin besar ya semakin lama kalau pengalaman saya itu file 40GB proses zipnya itu sekitar 5 menit ya jadi ya ya seperti itu kalian harus tinggal download aja dan kita akan lihat nanti apakah bisa ke download file ini seperti yang kalian lihat tadi kan gak bisa ke download ya kita akan tunggu sampai proses zipnya selesai dan kita lihat apakah bisa ke download dan nanti saya akan beritahu salah satu kekurangan dari metode ini pada saat proses downloadnya oke oke ini sudah mulai selesai guys proses zipnya kalian bisa lihat progress barnya itu sudah nah udah secentang kita akan tunggu saja nanti akan ada pop up untuk download oke ini ini dia file nya 40GB kita bisa download guys nah sudah terdownload kan file nya dan ini file kedua file yang di zip itu ternyata cuma file textnya aja ya saya juga gak tau kenapa ini kita cancel aja gak apa-apa nah kita fokusnya itu untuk mendownload file yang ke limit ini tadi ya dan sekarang udah berhasil guys file nya itu terdownload nah seperti yang saya bilang tadi kekurangan metode ini tuh adalah tidak ada resume capability nya jadi ketika kalian sudah 99% lalu gagal kalian harus ngulang dari awal lagi IDM gak bisa melakukan continue download atau resume download bener-bener harus dari awal lagi ya mungkin itu aja ya yang saya temukan kekurangannya itu hanya itu kalau misal kalian download file yang sangat besar emang lebih baik kalian harus cari wifi yang cepat dan kuotanya tanpa batas sedangkan saya menggunakan indihome yang ada kuotanya yaitu 750GB dari pengalaman saya 750GB itu kurang ya dan mungkin segitu dulu tutorial dari saya semoga ini membantu ya daripada kalian cari tutorial di channel lain tapi isinya cuma disuruh buat salinan file dan didownload dan itu kalian tau sudah tidak bisa digunakan lagi caranya ya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton